Keterbukaan terhadap asumsi yang berbeda adalah sikap menerima dan mempertimbangkan pandangan, keyakinan atau sudut pandang lain yang mungkin bertentangan dengan keyakinan kita sendiri. Sikap ini penting untuk mendorong pemikiran kritis, menghindari bias, dan memperluas perspektif kita dalam berbagai situasi. Dengan membuka diri terhadap asumsi yang berbeda, kita dapat lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan dan mengembangkan pemahaman yang lebih kaya tentang dunia. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang keterbukaan terhadap asumsi yang berbeda. Menyadari keterbatasan asumsi pribadi Langkah awal dalam membuka diri terhadap asumsi lain adalah dengan mengakui bahwa asumsi kita sendiri mungkin tidak selalu benar atau lengkap. Asumsi pribadi seringkali didasarkan pada pengalaman terbatas atau bias, sehingga perlu diuji dan dipertimbangkan kembali. Contoh, jika Anda selalu mengasumsikan bahwa bekerja keras akan selalu menghasilkan kesuksesan, mendengar kisah orang yang bekerja keras tetapi tetap mengalami kegagalan dapat memunculkan pemahaman baru tentang faktor-faktor lain yang berperan, seperti peluang dan keberuntungan. Manfaat keterbukaan Menyadari keterbatasan asumsi pribadi memungkinkan kita untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas dan memahami bahwa realitas tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Mengembangkan pemikiran kritis Keterbukaan terhadap asumsi yang berbeda mendorong kita untuk berpikir secara kritis. Alih-alih menerima semua informasi begitu saja, kita perlu mengevaluasi dan menganalisis argumen dari sudut pandang yang berbeda untuk menentukan mana yang paling masuk akal atau valid. Contoh, dalam debat tentang perubahan iklim, seseorang mungkin memiliki asumsi bahwa perubahan iklim tidak signifikan karena hanya melihat data dalam jangka waktu pendek. Dengan membuka diri terhadap asumsi lain, orang tersebut bisa mulai mempertimbangkan data ilmiah jangka panjang yang menunjukkan tren global. Manfaat keterbukaan Pemikiran kritis membantu kita menghindari bias konfirmasi, kecenderungan mencari informasi yang mendukung asumsi kita sendiri dan mempertimbangkan bukti-bukti yang berbeda secara objektif. Diningkatkan empati dan pengertian antarbudaya Asumsi yang berbeda seringkali berakar dari latar belakang budaya, sosial, atau ekonomi yang beragam. Membuka diri terhadap asumsi dari budaya lain atau kelompok sosial yang berbeda memungkinkan kita untuk mengembangkan empati dan pengertian yang lebih mendalam. Dalam beberapa budaya, kesopanan ditunjukkan dengan berbicara secara halus atau menundukan kepala. Sementara di budaya lain, berbicara dengan lantang dianggap sebagai tanda kepercayaan diri. Dengan membuka diri terhadap perbedaan ini, kita bisa lebih menghargai keberagaman budaya dalam berkomunikasi. Manfaat keterbukaan Keterbukaan terhadap asumsi yang berbeda membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam lingkungan multikultural dan memungkinkan kita memahami perspektif orang lain dengan lebih baik. 4. Mengurangi konflik dan kesalahpahaman Banyak konflik terjadi karena ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk menerima asumsi yang berbeda. Dengan membuka diri terhadap pandangan yang berbeda, kita dapat mengurangi ketegangan dan mencari titik temu yang lebih produktif dalam situasi konflik. Contoh, dalam tim kerja, satu anggota mungkin berasumsi bahwa proyek harus diselesaikan dengan cepat, sementara yang lain berfokus pada kualitas dan ketelitian. Dengan terbuka terhadap asumsi yang berbeda, tim dapat menemukan keseimbangan antara kecepatan dan kualitas untuk mencapai hasil terbaik. 5. Manfaat keterbukaan Keterbukaan terhadap asumsi yang berbeda memungkinkan solusi yang lebih kreatif dan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah, sehingga mengurangi potensi konflik. 6. Memperkaya pengambilan keputusan Dalam situasi di mana kita harus membuat keputusan penting, mendengarkan dan mempertimbangkan asumsi yang berbeda dapat memperkaya proses pengambilan keputusan. Ini memungkinkan kita untuk menilai berbagai kemungkinan dan dampak sebelum menentukan langkah yang tepat. Contoh, seorang pemimpin perusahaan yang mempertimbangkan ekspansi ke pasar baru mungkin memiliki asumsi tentang potensi keuntungan yang besar. Namun, dengan mendengarkan perspektif dari tim riset pasar yang mengasumsikan adanya risiko signifikan, pemimpin tersebut dapat membuat keputusan yang lebih seimbang dengan memperhitungkan potensi risiko dan peluang. Manfaat keterbukaan Pengambilan keputusan yang didasarkan pada beragam asumsi menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan tangguh karena mempertimbangkan sudut pandang yang lebih luas. 6. Membuka diri terhadap inovasi dan perubahan Keterbukaan terhadap asumsi yang berbeda juga penting dalam menghadapi perubahan dan inovasi. Ketika kita terjebak dalam asumsi lama, kita mungkin menolak ide-ide baru atau cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Sebaliknya, Keterbukaan memungkinkan kita untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih mudah menerima inovasi. Contoh, Seorang manajer yang terbuka terhadap asumsi bahwa teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas akan lebih cepat mengadopsi alat digital dalam operasional-asional sehari-hari dibandingkan dengan manajer yang tetap berpegang pada metode tradisional. 7. Manfaat keterbukaan Keterbukaan terhadap asumsi yang berbeda memungkinkan inovasi dan meningkatkan daya saing, baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan pribadi. 8. Mengembangkan kesadaran sosial Dalam konteks sosial dan politik, keterbukaan terhadap asumsi yang berbeda sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Banyak isu sosial yang kompleks, seperti ketidaksetaraan, hak asasi manusia, atau perubahan iklim, memerlukan berbagai perspektif untuk dipahami dengan benar. Contoh, dalam debat tentang ketidaksetaraan ekonomi, seseorang mungkin berasumsi bahwa semua orang memiliki peluang yang sama jika mereka bekerja keras. Namun, dengan membuka diri terhadap asumsi lain yang menunjukkan adanya hambatan sistemik, seperti diskriminasi atau akses pendidikan yang tidak merata, orang tersebut dapat lebih memahami kompleksitas masalah ini. Manfaat keterbukaan Keterbukaan terhadap asumsi yang berbeda membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan mampu menghadapi tantangan sosial dengan cara yang lebih inklusif dan komprehensif. Memperkuat kemampuan belajar dan tumbuh Salah satu aspek penting dalam keterbukaan terhadap asumsi yang berbeda adalah kemampuannya untuk meningkatkan pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Ketika kita berani menghadapi asumsi kita sendiri dan mempertimbangkan asumsi lain, kita dapat terus belajar hal-hal baru dan memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Contoh, jika Anda berasumsi bahwa Anda tidak pandai dalam matematika, tetapi kemudian terbuka terhadap ide bahwa dengan metode belajar yang tepat Anda bisa berkembang, asumsi baru ini bisa memotivasi Anda untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan Anda. Manfaat keterbukaan Keterbukaan terhadap asumsi yang berbeda memperkuat kemampuan kita untuk belajar dan tumbuh, baik secara intelektual maupun emosional. Menghadapi ketidakpastian dengan lebih baik Dunia yang kompleks dan penuh ketidakpastian memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Keterbukaan terhadap asumsi yang berbeda memungkinkan kita menghadapi ketidakpastian dengan lebih percaya diri, karena kita tidak terikat pada satu cara pandang saja. Contoh, dalam menghadapi situasi pandemi global, pemerintah yang terbuka terhadap berbagai asumsi tentang penyebaran virus, dampak ekonomi, dan perilaku masyarakat, lebih mampu merancang kebijakan yang fleksibel dan efektif. Dengan fat keterbukaan terhadap berbagai asumsi, kita lebih siap menghadapi perubahan tak terduga dan beradaptasi dengan lebih baik dalam situasi yang tidak pasti. Kesimpulan, keterbukaan terhadap asumsi yang berbeda adalah keterampilan penting yang memungkinkan kita untuk berpikir lebih kritis, berempati dengan orang lain, dan membuat keputusan yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan asumsi yang berbeda, kita dapat memperkaya pemahaman kita tentang dunia, mengurangi konflik, dan menghadapi perubahan dengan lebih adaptif. Sikap terbuka ini juga membantu kita tumbuh sebagai individu dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis. Demikian, semoga bermanfaat.